selamat menikmati selamat menikmati lebih enaknya itu kita menggunakan dengan zero kosong jadi seperti tulisan ini jadi ada suatu gambar ilustrasi satu ada gambar yang gelasnya kosong yang satu lagi gelas yang meluber setelah diisi air gelas kosong akan terisi murni apa yang diisi sedangkan gelas yang penuh akan butuh waktu untuk memurnikan apa yang diisi jadi dalam belajar kemu ketuhanan itu kita jangan pernah merasa penuh jangan pernah kita merasa sudah memiliki ilmu sudah cukup sudah berilmu sudah tahu ini tahu itu jadi kita itu harus selalu kosong kosong bukan berarti kita itu tidak ada isi makna kosong itu adalah kita itu memberi ruang agar sesuatu yang baru itu dapat lagi diisi oleh Allah makanya orang belajar ilmu ma'rifat ilmu ketuhanan mereka tidak pernah merasa aku ini pintar aku ini berilmu aku ini banyak tahu tidak justru orang yang belajar ilmu ma'rifat itu mereka akan semakin bodoh nah bodoh inilah makna gelas yang kosong dia akan selalu ingin belajar dia akan selalu ingin ingin lebih tahu lagi jadi dia akan selalu belajar belajar jadi tidak ada pernah merasa cukup karena apa? kalau kita sudah wadah ini sudah penuh akhirnya kita merasa cukup padahal ilmu Allah itu luas masa kita membatasi ilmu Allah hanya dengan gelas yang terisi penuh itu padahal sangat baik ilmu Allah yang luas itu ingin dimasukin lagi tapi karena kita menolak sehingga tidak masuk kita sudah merasa pintar sudah merasa berilmu sudah merasa tahu jadi kalau yang dikatakan orang yang mengenal diri itu akan selalu mengosongkan wadahnya agar sesuatu yang baru itu dapat diisi lagi jadi banyaklah contoh dalam kehidupan contoh dalam kehidupan orang kalau sudah punya ilmu itu ciri-cirinya akan cepat menyalahkan orang lain karena dia sudah merasa paling tahu ketika dia melihat orang yang gelasnya kosong dia akan anggap remeh padahal dia tidak tahu bahwa orang yang gelas kosong itu bukan berarti tidak ada isi justru itu orang yang benar-benar berilmu tapi dia tidak pernah merasa berilmu jadi kalau kita itu belajar itu jangan pernah memakai ilmu kosong saja karena kalau sudah merasa berilmu itu tidak akan masuk lagi ilmu kita hanya sebatas gelas itu padahal ilmu Allah ini luas bisa dari mana saja sesuatu yang kita tidak tahu itu bukan berarti tidak ada mungkin bisa jadi karena pemahaman kita belum sampai situ makanya orang kalau sudah banyak berilmu itu pasti bawaannya akan membantah membantah dan membantah karena dia sudah punya ilmu sehingga berani dia untuk membantah setahu saya begini tidak ada itu nah itulah ciri orang berilmu tapi kalau orang tidak merasa punya ilmu dia akan banyak mendengarkan dia cerna dulu ini benar gak apa bisa saya ambil gak ini ini benar atau salah gak pernah dia membantah mentah-mentah itu gak pernah jadi jangan cepat kita terlalu membantah jadi jangan cepat kita terlalu membantah karena wilayah ilmu Allah ini bertingkat-tingkat banyak kisah di Al-Quran seperti kisahnya Nabi Musa dan Kidir yang satu memandang dari segi syariat yang satu lagi memandang dari segi hakikat tentulah Musa itu Nabi Musa membantah karena dia gak ada pengetahuan dianggap benar bagi diri dia benar tetapi Nabi Kidir juga tidak salah karena Nabi Kidir memandang dengan kacamata hakikat karena dia sudah mengetahui hakikat nah banyak kita dalam kehidupan ini gak tahu hakikat tetapi kita cepat membantah kita menganggap kita paling benar kita paling tahu kita lebih berilmu padahal berkulit jadi ya apapun yang kita pelajari apapun metodenya apapun jalannya kosongkan wadah itu aja apabila wadah ini kosong berarti masih ada ruang untuk diisi lagi jangan pernah merasa penuh jangan pernah merasa puas jangan pernah merasa paling tahu kalau cocok ambil kalau gak cocok yaudah abaikan tinggalkan jangan kita bantah karena membantah itu adalah suatu sifat kesombongan belum apa-apa kita sudah bantah padahal kita belum tahu hakikat kebenarannya semoga ilustrasi gambar ini bisa dipahami lebih enak kita itu menjadi gelas kosong kenapa ya nak kita akan selalu tawa dulu akan selalu rendah hati tidak sombong karena kita gak merasa punya tapi kalau orang sudah gelasnya penuh wah saya punya ilmu sudah penuh di diri saya akhirnya sombong jadi yang dimilang orang yang mengenal diri orang yang mengenal Allah orang yang memahami ilmu ketuhanan dia akan selalu mengesongkan wadahnya sehingga sesuatu yang baru itu bisa diisi lagi semoga yang sedikit ini bisa dimengerti apapun itu jangan pernah kita merasa berisi sehingga akan Allah tambahkan karena masih ada ruang di diri kita ini untuk menerima ilmu Allah yang baru sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati